Waktu itu.com adalah tempat bertemunya para content maker dan para pembaca atau penulisannya. Content maker di sini adalah para penulis dan juga para video maker. Banyak sekali tulisan-tulisan yang kita temui di sosial media yang tidak membangun. Tulisan-tulisan yang tidak menginspiratif, menginspirasi. Jelek-jelekin orang, curhat-curhat galau. Dan Waktu itu.com memberikan konten yang berbeda untuk para pembaca dan pemirsa-nya. Kami memberikan konten-konten yang positif, yang bisa membangun, yang bisa menginspirasi. Untuk kehidupan yang lebih baik, pengembangan diri, para pembaca dan pemirsa, Waktu itu.com. Content maker. Para penulis, walaupun mereka punya materi yang bagus, tidak semuanya diterima oleh penerbit. Mereka punya kesulitan dalam menerbitkan karyanya. Di Waktu itu.com, ketika kita menulis 30 karya, akan langsung dijadikan buku dan diterbitkan. Begitu juga dengan video. Kami mengundang para content maker video untuk bergabung bersama kami, menghasilkan video-video yang inspiratif. Waktu itu.com Ini salah satu cerita dari Waktu itu.com Di sini ada beberapa fitur, seperti cerita sahabat, video Waktu itu.com di balik layar, beli CSR, dan kontek. Ini adalah tampilan Waktu itu.com di smartphone. Kita bisa memilih beberapa cerita yang ada di sini. Cerita-cerita yang inspiratif. Cerita-cerita yang inspiratif yang ada di Waktu itu.com harus cerita yang berdasarkan pengalaman pribadi si content maker. Harus simple, sederhana, mudah diingat, dan yang paling penting, mudah untuk diceritakan kembali. Dan pastinya harus menginspirasi. Cara kerja Waktu itu.com akan saya jelaskan secara singkat di sketsa ini. Waktu itu.com, content maker, user. Content maker dalam hal ini adalah para pembuat cerita dan juga para membuat video. User, membaca dan pemirsa. Berikutnya kita akan melihat output dari Waktu itu.com. Ada output digital, ada juga fisik. Digital, buku dan video. Fisik, juga buku dan video. Kemudian kita punya seminar, komunitas, dan merchandise. Kami mengharap dengan adanya Waktu itu.com dapat menginspirasi para content maker dan juga para pembaca. Saya yang juga nanti akan menjadi content maker. Karena mereka sudah merasakan dampaknya. Terinspirasi. Berbuat sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik. Hidupannya dan kehidupan di sekitar mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.